Presiden Jokowi Dodo kembali membuka peluang untuk melakukan rombak kabinet di sisa masa jabatannya. Meski tidak merinci waktu pastinya, namun Jokowi memastikan resafel akan dilakukannya. Terkait wacana resafel, PDI Perjuangan menyebutkan hal itu wajar adanya dalam roda pemerintahan. Namun demikian, siapa saja yang akan terkena resafel, PDI Perjuangan menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Jokowi Dodo. Maka sudah menjadi sebuah hal yang wajar bagi Pak Jokowi selaku Presiden, selaku pemegang hak prerogatif untuk melakukan evaluasi terhadap para menteri-menteri kabinetnya untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan tersebut. Beberapa pengamat menyebutkan ada dua alasan. Jokowi kembali membuka peluang resafel, di mana kedua alasan itu adalah faktor kinerja dan juga faktor kualitik. Soal resafel kabinet itu tentu saja tidak bisa didasarkan atas yang belakangan ini dipublis. Bahwa persoalan tingkat kinerja menteri misalnya tidak maksimal, 62 persen dibandingkan sebelumnya, tentu bukan menjadi parameter untuk didasarkan alasan melahirkan resafel. Karena resafel itu kan tuan NOLI hanya bisa dilakukan oleh seorang Presiden. Karena kalau ukurannya resafel, saya kira mestinya jabatan Presiden Tiga Peroda di-stop, tidak perlu ada wacana itu, penundaan pemilu juga di-stop, juga survei-survei mengungkap ada kecintungan bahwa publik tidak setuju. Sebelumnya, disekan resafel menguat setelah Partai Nasdaq mendukung Anies Baswedan sebagai calon Presiden. Ada dugaan sejumlah kelopok pendukung Jokowi tidak mendukung langkah Nasdaq yang dinilai bertentangan secara politik. Tim Liputan Kompas TV